Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Hari ini aku mau bikin makeup tutorial Pake voiceover ya, karena udah lama enggak Dan ini sebenernya pengganti dari makeup therapy Yang waktu itu gagal, aku upload So sorry Jadi aku pertama pake si Guell Cushion yang Mare Kuit aku tuh lagi kurang bagus Teksturnya, bawah mata terutama Dan juga di jidat, dan juga di lapak mata Karena habis alergi, tapi Alhamdulillah it's getting a little bit better Dan karena hal itu, aku jadi pake Produk yang lebih ringan, last powdery Dan ini juga salah satu concealer Yang aku suka akhir-akhir ini, karena Tadi aku bilang, under eyes aku tuh lagi bertekstur Ini adalah dari Matte for Makeup, aku pake warna Y1 ini buat under eyes aja ya, BTW Kalo misalnya buat di area lain, aku pake M1 Karena dia terlalu kuning kalo buat di area lain Terus aku blend, and then I will use Cream blush, ini juga lagi-lagi Dia lebih ke arah liquid blush deng Sorry, bukan creamnya, dan aku menghindari Pake powder blush, jadi mungkin Ini bisa kalian pake Buat terutama yang dry skin ya Karena dry skin itu kan Lebih cocok yang last powdery, supaya yang mukanya Gak keliatan cakey, gak keliatan Dempul, karena kalo misalnya udah kering mukanya Terus kita kasih banyak lapisan bedak-bedak-bedak Akan terlihat semakin kering, dan akan terlihat Lebih bertekstur Nah, kita blend-blend sedikit sisa concealernya Jangan lupa di set alisnya Pake si brow setter dari Benefit, ini aku suka banget Dia bener-bener holds my brow Tanpa bikin berasa kayak pake Hairspray gitu, nah untuk eyeshadow-nya Aku lagi pake, ini dari Saint by Sandra Love Story Vol. 2 Yang Romeo and Juliet Aku suka sih, ini eyeshadow better Ringkas, dan kayak udah ada konsepnya gitu kan Karena aku lagi pake baju pink Jadi, aku pake lah Si eyeshadow ini supaya kayak Pinky-pinky-ish Romantic look Dan konsep dari eye makeupnya itu Lebih ke hello eyes Jadi, luarnya itu warna gelap Tengahnya warna terang And Kalian udah tau lah ya Bentukannya bakal kayak gimana Eye and eye saya juga terang Karena aku kasih Eyeshadow Supaya lebih balance And ya Terima kasih Kemudian aku mau pake eyeliner Ini Maybelline Aku suka how thin this liner is Dan sengaja bagian eyeliner ini Gak aku cepetin sama sekali Supaya kalian bisa liat prosesnya Trial errornya pake eyeliner Setiap saat dan dan Berbeda-beda loh pengalamannya Kadang ada yang berasa kayak Cepet banget, ada yang berasa kayak Kok agak lama ya, terus beda Terus gak bagus, kadang-kadang tuh tergantung mood juga Percaya gak percaya untuk pake eyeliner ini Dan ini aku merasa kacaku kejauhan Jadi aku majuin dulu Karena kadang keliatannya udah rapi Ini kalo kacanya kejauhan Tapi ternyata masih ada bolong-bolong kayak tadi terjadi Dan kalian coba aja balance it out Setelah pake eyeliner Aku mau pake ini kayak cream stick eyeshadow gitu Dari Focalure Nanti details produknya akan aku taro di bawah ya guys BTW Ini buat ngasih Tiny-tiny egg yourself Gak lupa kita keritingin bulu mata Dan juga pake mascara Seperti biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Contour tipis-tipis Contour tipis-tipis pake si Cabo Bronzer Dia bakal set jadi matte gitu loh nanti Jadi udah gak berasa kayak basah Gak lengket tuh Kalian bisa lihat sendiri kan Dan setelahnya makanya aku lanjut aja Karena ada coverage-coverage yang sedikit hilang Jadi aku tambahin sedikit Pake si cushionnya lagi Lanjut ke lipsticknya Ini aku pake dari Insta Perfect Lip Sorbet I love how thin it is Terus aku biasanya Aku blur out luar-luarnya Biar lebih natural Dan pake lipgloss dari si Rose All Day Terus bagian penting ya Pake bedak tipis Tapi belum tipis ya Jadi gak aku dip Bahkan ini pake bedak yang ada sisa di puffnya Terus aku buang juga residu-residunya Jadi beberapa sedikit banget ini Dan aku tempel tipis-tipis Kayak kena gak kena gitu loh ya kan Gak aku kasih tekanan Just to make sure Gak bakal ada minyak yang keluar gitu Karena semenjak aku alergi kemarin itu Muka aku jadi cenderung lebih kering gitu guys Nah terus jangan lupa di set makeupnya And then we are done So this is the very quick look Ini kayak video lumayan singkat Itungannya di channel aku But I hope you guys still enjoy it I will see you guys soon on my next video And have a great, great day Hari ini libur sih Jadi selamat menikmati Bye